Assalamualaikum Wr Wb Halo teman teman Jumpa lagi di channel JK Kontraktor Channel yang membahas putar bangunan dan kreativitas Di kesempatan kali ini saya ingin memberikan cara menyiku bangunan rumah ya dari tahap awal, pemasangan fondasi dan seterusnya jadi tahap ini sangat penting untuk menentukan kesikuan rumah ya jadi simak terus videonya agar teman teman tahu cara untuk menyikunya dan disini saya menggunakan level laser ya untuk selang timbang supaya lebih mudah oke lanjut oke yang pertama kali kita pasang patok untuk buplangan jadi ini kita pasang pada bagian sudut-sudut ruangan ya kita pasang juga pada bagian arah sekatan ruangan ya oke selanjutnya kita tentukan ketinggian batu fondasi dan juga slope dari permukaan tanah ya teman teman dan untuk penyelangan timbang disini saya menggunakan level laser supaya lebih cepat dan lebih hemat waktu ya tentunya teman teman kemudian kita pasang palangan pada garis yang sudah kita tentukan tadi ya fungsi dari palangan ini ini nantinya untuk tempat benang dan juga untuk penyikuan ruangan atau penyikuan bangunan fondasi ya untuk pemasangan palangan pada bagian ini ya ini bisa kita pasang keliling untuk oke selanjutnya kita pasang benang ajuan atau benang patokan bangunan yang sudah kita tentukan ya teman teman jadi ini kita pasang benang pada bagian memanjangnya yaitu bagian panjang dari bangunan dan untuk penyikuan nantinya kita akan pasang benang pada arah lebarnya kita pasang benang pada bagian lebarnya sebelum kita proses untuk penyikuan dan untuk proses ini usahakan harus dua orang ataupun tiga orang ya teman teman ya nantinya untuk bagian sebelah yang akan kita siku ada orang yang mengukur dan di bagian arah lebarnya juga ada teman kita yang nantinya menggeser benang ya teman teman jadi usahakan ada dua atau tiga orang oke mari kita siku bangunan dan begini caranya untuk menandai ukuran disini saya menggunakan rapia ya yang kita talikan pada benang tahap yang pertama kali kita ukur pada bagian memanjangnya kita ukur dari perempatan benang 80 cm dan pada arah lebar kita ukur 60 cm maka hasilnya 1 meter ya teman teman jadi ini harus pas 1 meter jika kurang pas maka benang pada arah lebar kita kita geser ke depan ataupun ke belakang untuk mengepaskan 1 meter ya teman teman untuk tahap ini sangat penting untuk proses penyikuan dari bangunan ya dan untuk kedepannya jika jika proses ini pas maka nantinya untuk pemasangan keramik ataupun pemasangan lainnya ruangan akan siku dan lebih bagus ya teman teman oke kita cek kembali apakah sudah pas apa belum jadi pada bagian memanjangnya kita ukur 80 cm dari perempatan benang ya dan untuk bagian lebarnya kita ukur 60 cm disini saya menggunakan pengukuran dari angka 10 ya teman teman oke dan untuk jika teman kita ada 3 orang maka yang satunya menunggu di ujung untuk menggeser benang dan yang satunya lagi ikut mengepaskan ukuran ya seperti ini contohnya supaya lebih pas lagi untuk penyikuan tadi saya menggunakan rumus pitagoras yaitu 60 80 1 meter untuk tahap ini sangat penting ya teman teman dan untuk penyikuan dengan volume bangunan yang besar kita bisa pakai ukuran 3 meter 4 meter ketemunya 5 meter jika ruangan atau volume lebih kecil kita bisa pakai 60 80 1 meter ya teman teman nah oke teman teman setelah sudah kita siku kemudian bagian sekatan sudah kita tentukan sudah kita ukur dari arah penyikuan tadi kemudian tahap selanjutnya kita gali tanah untuk pemasangan fondasi batu kali ya teman teman jadi ini untuk mempermudah penggalian supaya benang tidak mengganggu kita tandai terlebih dahulu seperti ini ya untuk arah sekat dari ruangan yang sudah kita gambar pakai benang ya dan untuk bagian cakar ayam pada bagian pojok langsung saja kita gambar seperti ini supaya nantinya teman teman kita lebih mudah untuk menggali dan tidak terganggu dengan benang yang sudah kita pasang untuk penentuan sekatan ruangan ya oke teman teman sekian dulu video dari saya semoga video ini bisa membantu dan bisa bermanfaat bagi teman teman semuanya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati